Romo Yus, Romo Nofri, Suster, Bapak Ibu Saudara Saudari, selamat pagi. Tadi Romo Nofri sudah memulai dengan permenungan menceritakan pengalaman siloam karena ada pengalaman pribadi tentang bagaimana ayahnya dirawat di sana. Nah, saya mencoba untuk memulai dengan minggu yang disebut minggu sukacita atau minggu letare ini. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, kitab pertama Samuel tadi, dikisahkan Daud diurapi menjadi Raja Israel. Kriteria Allah memilih Daud menjadi Raja bukan karena fisiknya, melainkan hati. Maka kepada Samuel Allah berfirman, Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Kalau kriteria pemilihan seorang menjadi Raja, kalau dari fisik, maka kalau seorang ditabiskan menjadi imam, kalau dilihat dari fisik secara otomatis lopes gugur. Pertama sudah gemuk, kedua hitam lagi, baru tidak tampan. Mungkin Romo Nofle dan Romo Yus mungkin lolos dari kriteria ini karena tampan dan ideal. Kalau lopes pasti suhilang jalan. Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih, Kalau kriteria memilih suami adalah tampan dan kaya, maka pasti ada lebih banyak pria-pria di luar sana lebih tampan, lebih kaya dan mapan dari suami kita sekarang. Kalau kriteria untuk memilih istri datang dari kecantikan, datang dari bentuk fisiknya, maka ada lebih banyak perempuan di luar sana yang lebih cantik, lebih paras eloknya daripada istri kita. Kalau lebih memilih orang tua, Bapak Mama karena kemapanan, maka ada begitu banyak orang tua di luar sana, Bapak dan Mama lebih mapan, lebih baik daripada orang tua Bapak dan Mama saya. Maka bacaan pertama dari kitab Samuel, mengingatkan saya dan kita. Allah menempatkan kita saat ini pada posisi kita, bukan karena fisik. Kalau Allah melihat Lopes dalam bentuk fisik, sehingga menabiskan menjadi imam, maka ada begitu banyak pria-pria yang baik, yang tampan dan pintar di luar sana, yang layak menjadi imam dibandingkan Lopes. Tapi karena Allah melihat hati Lopes yang hitam tapi manis. Bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesius. Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk menghantar begitu banyak orang yang ada di sekitar mereka, menuju kepada sang cahaya sejati itu. Bukan sebaliknya, menjadi penghalang untuk menghalangi orang-orang untuk datang kepada Yesus. Untuk mengalami cahaya sejati itu. Ada begitu banyak kebaikan yang kita alami dan kita rasakan di sekitar hidup kita. Tapi karena kebutaan hati kita mungkin dipengaruhi oleh masa lalu kita, trauma kita, membuat sehingga kadang kita mencoba untuk membalas dendam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada begitu banyak orang bisa saja datang kepada Yesus. Tetapi mungkin karena keegoisan kita mereka tidak mengalami terang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sejenak kita memandang istri kita, memandang suami kita, memandang anak-anak kita, memandang Bapak, Mama kita. Sebenarnya mereka bisa diselamatkan dari kelemahan mereka. Tapi karena pengalaman traumatis, pengalaman masa lalu yang menghantui hidup kita, membuat sehingga, ah, biarkan saja. Mati kalau mati, lebih baik pisah, lebih baik mati. Daripada harus berbaik kepada suami saya yang memang kedapatan selingkuh. Atau STT, selingkuh tipis-tipis dengan jamur, janda di bawah umur. Untuk apa memberikan kesempatan kepada dia? Sakitnya itu di sini. Jadi kalau mau mati, lebih baik mati sekalian dia dengan jamurnya. Bukan kudisnya. Maka hari ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Ephesius untuk menjadi pewarta kabar sukacita sesuai dengan tema hari ini, sukacita. Dan dalam bacaan Injil, penginjil Yohanes mengisahkan tentang kisah seorang yang buta sejak lahir memperoleh kesembuhan dari Yesus. Saya suka diskusi singkat antara Yesus dan si buta yang mengalami pemulihan ini. Yesus berkata kepada si buta itu, apakah engkau percaya kepada anak manusia? Si buta itu dengan keluguannya dia malah bertanya balik kepada Yesus. Siapakah anak manusia itu supaya aku dapat percaya? Yesus mengatakan, bukan saja engkau lihat. Artinya dia sudah mengalami pemulihan ini. Tetapi yang sementara berbicara dengan engkau, dialah anak manusia itu. Apakah engkau percaya? Si buta itu dengan kepolosannya menjawab, aku percaya Tuhan. Apa makna dibalik diskusi pribadi ini? Secara pribadi saya melihat ini sebuah peristiwa kepolosan iman. dia buta sejak lahir. Dia tidak pernah melihat itu bentuk fisiknya Yesus itu seperti apa. Dia mungkin mendengar, tapi tidak melihat. Bahkan wajar kalau dia mengatakan siapakah anak manusia itu. Karena memang dia tidak pernah melihat dia buta. dan Yesus menuntunya. Dia yang kamu lihat dan dia yang sementara berbicara dengan kamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih. Kita mungkin ada yang dibaptis dan mengenal Yesus sejak kecil, sejak bayi. Ada yang mungkin setelah perkawinan. Ada yang mungkin setelah dewasa. kita punya banyak pengalaman rohani perjumpaan pribadi dengan Yesus. Seharusnya pengalaman iman si buta hari ini mengajarkan anda dan saya bahwa kita harus lebih mengenal siapa itu Yesus. Karena kita punya pengalaman pribadi yang begitu lama dengan Yesus. Tetapi kadang karena himpitan ekonomi sakit persoalan rumah tangga pendidikan anak dan lain sebagainya membuat sehingga kita sering bertanya dimanakah engkau Yesus saat ini saya ada dalam peristiwa ini Tuhan saya akan akan persoalan hidup ini datang berlapis-lapis dimanakah engkau Yesus sepertinya saya berjalan sendiri. Bapak, Ibu Saudara, Saudari Anda dan saya bukan hanya berjalan sendiri tetapi tetapi si buta tadi berjalan dalam kesendiriannya dalam kebutaannya maka kalau si buta saja mengatakan aku percaya Tuhan maka seharusnya kita yang secara fisik dapat melihat ini harus lebih percaya dari si buta itu maka Bapak, Ibu Saudara-saudari yang terkasih saya mengakhiri renungan saya ini dengan sebuah syair lagu dimana mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya saya tidak akan menggadai iman saya tidak akan menggadai Yesus yang sudah ada di dalam seluruh keberadaan saya tinggal dalam hidup saya melalui perayaan ekaristi yang setiap hari saya sambut tubuh dan darahnya dia sudah ada di dalam saya maka Yesus adalah cinta mati saya maka saya mencoba menutupnya dengan syair lagu ini beta janji beta jaga Yesus untuk selamanya beta janji akan setia hanya untuk satu cinta ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa cuma par Yesus sajalah cinta ni abadi selamanya terima kasih terima kasih selamat menikmati